Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai Renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicara lah, Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab untuk renungan kita hari ini. Terambil dari kitab Yesaya 12 ayat 4 berkata demikian, Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Marilah kita mulai segmen kisah inspiratif, Pendengar saudara rohani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Allah memiliki daftar pekerjaan, Yang, menurut Max Lucado dalam bukunya It's Not About Me, Terdiri dari satu hal, Menyatakan kemuliaanku. Tuhan menyatakan dirinya dan kemuliaannya melalui ciptaan. Tetapi dia juga melakukannya dalam berbagai cara melalui umatnya. Dalam 1 Petrus, Kita melihat bahwa Allah telah menjadikan kita, Bangsa yang terpilih, Imamat yang rajani, Bangsa yang kudus, Umat kepunyaan Allah sendiri, Setiap kali kita menyampaikan kepada orang lain bahwa dia telah memanggil kita, Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, Dan menunjukkan kepada kita belas kasihan, Dia menerima kemuliaan yang hanya layak diberikan bagi dia. Melalui cobaan-cobaan yang kita hadapi, Yesus menerima pujian, Hormat, Dia, Dan menerima pujian, Pertama, Tuhan bahkan memberikan penghiburan dan penguatan kepada kita agar kita mau meninggalkan perbuatan jahat kita itu. Kedua, Karena Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan kita, Walau kita telah banyak melakukan kejahatan dan dosa di hadapan Allah, Tetapi Allah tetap memberikan keselamatan dan kekuatannya kepada kita. Allah tidak mau melihat kita mati dalam keberdosaan, Melainkan Allah lebih menyukai hidup kita kembali kepada jalan yang benar. Allah tidak mau melihat manusia mati binasa, Tetapi Allah ingin manusia itu selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Ketiga, Karena kita akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan, Hidup kita yang dipenuhi dengan air mata akan dibuahkan Tuhan menjadi mata air keselamatan dan kehidupan. Orang yang menanam dengan isak tangis, Orang yang berjuang dengan keringat, Akan menuai dan menimba air keberhasilan dan kemenangan. Air mata tidak selamanya menjadi kesedihan, Tetapi ari mata akan berubah menjadi mata air kehidupan yang mengembirakan. Keempat, Karena perbuatan Tuhan tinggi luhur dan mulia, Tidak ada Allah setinggi dan semulia Allah Israel. Perbuatannya sungguh mulia sebab dia telah menyelamatkan kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Perbuatan-perbuatan Allah dalam dunia inilah yang menjadi dasar iman, Pujian dan kesaksian umatnya dahulu dan sekarang. Juga menjadi dasar dari harapan kita. Kita percaya bahwa Allah yang bertindak dahulu membebaskan umatnya dari Mesir dan Babel, Akan selalu membebaskan umatnya di mana saja dari perhambaan apapun. Sebab itu kenangan dan kepercayaan kepada perbuatan Allah di masa lalu itu adalah modal dan bekal hidup kita sekarang dan bergerak ke masa depan. Namun Allah tidak hanya bertindak dalam sejarah universal atau sejarah manusia secara luas. Dia juga bertindak dan melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam sejarah kehidupan keluarga dan pribadi kita. Dia menolong kakek nenek kita serta ayah ibu kita dahulu. Dan kita percaya serta mengalami dia menolong kita sekarang, dan bahkan akan menolong anak-anak kita esok. Sebab itulah kita tidak henti-hentinya menguji nama Tuhan. Sebab namanya besar, tinggi, luhur dan mulia. Kelima, karena Allah itu agung di tengah-tengah kita. Mengagungkan Tuhan adalah terutama suatu sifat perasaan yang timbul dalam jiwa waktu manusia sungguh-sungguh merenungkan dan menyadari siapakah Tuhan. Berhadapan dengan kesempurnaan sifat-sifat Tuhan itu, jiwa manusia merendahkan diri. Jiwa yang demikian berusaha untuk melampaui batas-batas dan ikatan-ikatan barang duniawi, sampai diperkenankan masuk ke hadirat Tuhan yang paling intim. Jadi, mengagungkan Tuhan berarti bahwa si penyembah menyadari kerendahannya sendiri di hadapan Tuhan, menghayati keagungan Tuhan. Tidak lepas dari cara kita menghayati kebesaran Tuhan dalam hidup kita, Tuhan adalah Raja yang patut kita hormati. Karena kehidupan yang kita jalani adalah anugerahnya, dia adalah Raja dalam kehidupan kita, ia telah hadir dan telah memberitakan keadilannya di muka bumi ini. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan pada hari ini? Pertama, tetaplah bersyukur dan belajarlah, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk mendidik kita. Oleh karena itu belajar dan bersyukurlah, terkadang Tuhan juga mengizinkan kita atau memakai hidup kita untuk mendidik orang lain. Contohnya seperti Ayub, walau benar, Ayub tetap diizinkan Tuhan mengalami hal yang bukan dosanya. Jaga hati untuk tetap bersyukur, kita harus tetap mempertahankan sikap syukur kita setiap saat. Baik suka maupun duka, karena memang selayaknya kita bersyukur pada Tuhan, dan Tuhan layak menerima ucapan syukur kita. Karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita, Tuhan berjanji akan memberi sukacita bagi orang yang bersyukur. Dengan membaca kisah bangsa Israel yang dibebaskan Tuhan dari Raja Ashur, dan Tuhan menyelamatkan bangsa dan umatnya yang dipilihnya sendiri, kita juga patut bersyukur, sebab kita juga telah diselamatkan dengan pengorbanannya yang mahal. Kedua, jadilah saksi Tuhan, Tuhan telah memberikan kita banyak hal dalam hidup kita. Salah satunya adalah nafas hidup, dan inilah yang paling penting. Tanpa adanya nafas, kita tidaklah akan bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, kita seharusnya menceritakan pengalaman kita bersama Tuhan, agar orang lain juga turut mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan yang telah diterimanya. Sehingga kamu dikatakan sebagai hamba yang baik saat perjamuan nanti di sorga, karena Anda turut mengusahakan amanat agung dari Tuhan, yakni menjadi saksinya, pujilah Tuhan dan ceritakan tentang kebaikan Tuhan pada orang di sekitar kita. Salah satu ungkapan syukur kita yang nyata adalah menceritakan kebaikan Tuhan, agar orang lain bisa ingin berkenalan dengan Tuhan Yesus dan dari situlah akan timbul iman, dan akan saling menguatkanlah kita di dalam Tuhan. Ketiga, rasakan kegirangan dengan sorak-sorai, sepantasnya kita bersorak-sorai kegirangan karena kita tahu, kita diselamatkan. Dan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, meminta kita turut memberitahukan kepada orang yang masih tertidur pulas dalam kurungannya, agar mereka tahu, Tuhan telah menyelamatkan mereka, sehingga mereka juga turut dalam kegirangan kita bersama Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersorak-sorai seperti puteri-puteri Yerusalem yang telah menyaksikan kemuliaan Allah yang adalah Raja hidup ini. Tuhan adalah kekuatanku, Yesaya 12 ayat 2 berkata, Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Sesungguhnya benarlah bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Mengapa kita begitu gampang bersungut-sungut tatkala menghadapi berbagai masalah dalam hidup, seakan-akan Tuhan tidak menyertai kita, mungkin karena kita memiliki konsep yang salah mengenai penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bacaan hari ini menolong kita memahami konsep yang benar tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Disertai Tuhan tidak berarti bahwa segala sesuatu dalam hidup akan berjalan lancar, tanpa masalah. Mungkin bila segala sesuatu berjalan lancar, kita justru tidak akan belajar apapun tentang Tuhan. Sebaliknya, saat masalah datang, umat Tuhan diajar untuk memercayai pemeliharaan Tuhan. Tuhan mampu menolong umat keluar dari krisis. Itulah yang umat Israel alami saat krisis air minum melanda mereka. Di Padanggurun, krisis seperti itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang kritis. Bayangkan keletihan dan dehidrasi yang mereka alami, terutama kaum wanita dan anak-anak. Justru pada saat seperti itu mereka belajar mengandalkan Tuhan. Sungut-sungut tidak dapat menolong, bahkan bisa menimbulkan murka Tuhan. Namun dengan memandang kepada Tuhan, mereka menyaksikan kuasanya, yang mengubah air pahit menjadi air manis. Penyertaan Tuhan menuntut penyerahan total dan ketaatan penuh pada perintahnya. Tidak selalu hidup umat Tuhan berjalan lancar tanpa masalah. Ada waktunya Tuhan mengizinkan krisis melanda hidup dan menguji. Maka krisis seharusnya mendekatkan kita pada Tuhan. Sebab itu jangan pernah mencoba menyelesaikan sendiri masalah kita tanpa mengikut sertakan Tuhan. Apalagi sampai mempersalahkan bahkan meninggalkan dia untuk kompromi dengan dosa. Melalui krisis yang bahkan bisa memuncak menjadi kritis. Tuhan dapat menyatakan pertolongannya secara ajaib. Jika hari ini kita mengetahui bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, jangan berhenti sampai di situ, kita harus menerimanya dengan iman. Saya memulai setiap hari dengan mengatakan kepada Tuhan bahwa saya tidak bisa melakukan sesuatu pun tanpa dirinya, dan saya bersandar sepenuhnya kepada dia untuk memampukan dan menguatkan saya. Dia akan menguatkan kita dengan firmannya yang membangkitkan kita atau memberi kita arahan ketika kita membutuhkannya. Dia akan menguatkan kita dengan menyatakan firman hikmat dan wawasan sorgawi. Dia juga menguatkan kita secara fisik dengan memberikan kita kekuatan supranatural ketika kita kelelahan atau letih, dan dia memberi kekuatan untuk bertahan menghadapi situasi atau orang-orang yang sulit. Percayalah pada Tuhan sebagai kekuatan Anda daripada mencoba sesuatu dengan kekuatan sendiri. Mungkin saat ini banyak orang yang bergantung kepada Anda, dan Anda hanya bisa membantu mereka ketika Anda bergantung dan berharap kepada Tuhan. Terimalah dia hari ini dengan iman sebagai kekuatan kehidupan kita, dan kita akan takjub pada apa yang bisa kita capai dengan mudahnya. Karena itu, jadikanlah Allah sebagai kekuatan kita sepanjang hidup kita. Bersyukur, pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Ketika bangun di pagi hari, ingatkan Anda untuk bersyukur kepada Tuhan akan nafas kehidupan yang diberikannya, atau di satu hari yang dijalani, berapa kali kita mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi, apakah bersyukur hanya untuk hal-hal yang besar saja? Jawabannya, tidak, bersyukur itu dapat kita lakukan dari hal kecil sekalipun, seperti seorang anak sekolah bersyukur karena di pagi hari ayahnya dapat mengantarnya ke sekolah dan seorang ibu bersyukur karena ia masih memiliki bahan makanan untuk dimasaknya di pagi hari. Situasi bangsa Israel dalam teks ini sedang berada di tanah pembuangan oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dalam situasi yang terhukum dan terbuang, mustahil mereka akan mengucap syukur kepada Tuhan. Namun Yesaya yang memahami hal yang berbeda, ia menggugah bangsa itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun Tuhan murka atas mereka. Namun murka itu akan surut dan memberi penghiburan kepada mereka. Bersyukur karena Tuhan adalah keselamatan dan kekuatan mereka. Ungkapan syukur itu tidak hanya berhenti dalam ungkapan hati dan mulut saja, tetapi juga memberi tahukannya kepada bangsa-bangsa dan dunia. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Bersyukur untuk hal yang menyenangkan itu hal yang lumrah dan biasa terjadi. Tetapi bagaimana bila situasi yang terjadi terbalik, misalnya kehilangan orang yang dikasihi, di PHK, dan mengalami musibah. Sanggupkah kita bersyukur? Pasti akan sulit dan menganggap ini sebagai kutuk bukan berkat. Seruan Yesaya kepada bangsa Israel untuk mengucap syukur kepada Tuhan perlu untuk diteladani. Marilah mengucap syukur dalam segala hal, kalau susah maupun senang, ingatlah kebaikan Tuhan dan saksikanlah ke seluruh bumi akan kebaikannya, dimulai dari lingkaran terkecil kita. Marilah kita berdoa sejenak, Tuhan Allah, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu dalam segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Kata-kata bijak kita hari ini adalah, bersyukurlah kepadanya dan beritahukanlah ke seluruh bumi kebaikannya. Kebaikan Allah menyatakan kemuliaannya demikian renungan dan kotbah kita pada malam hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita melaksanakan doa syafaat sejenak. Ya Allah, berilah kami hati yang penuh damai serta hikmat, agar kami tidak gampang bertengkar dengan sesama. Amin. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan, rindukan selalu di dalam kehidupan kita, apapun situasi dan keadaan saudara, rindukan selalu Tuhan dalam hidup saudara dan ketika engkau merindukan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan melihat Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memulihkan saudara apapun keadaan saudara, Tuhan memulihkan, puji Tuhan saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita dan kita dapat meraih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Ya Bapak di mana saat ini kami sudah belajar bahwa pasti ada waktu pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan kami tahu bahwa pemulihan itu akan engkau kerjakan ketika kami rindu dan haus akan engkau, dan kami tahu bahwa Tuhan berikan pemulihan. Tuhan memberi keberuntungan di dalam kehidupan kami adalah di mana sekalipun kami menghadapi situasi sulit sekalipun, kami menghadapi masalah pun, itu dapat menyatakan kasih karuniamu. Sekalipun kami berada dalam situasi sulit seperti di padang gurun, selalu ada kasih karuniamu, yang dinyatakan bagi kami dan kami pun belajar ya Tuhan bahwa sekalipun kami tidak sempurna, ketika kami merindukan engkau dan kembali kepadamu, engkaulah yang terlebih dahulu berlari merangkul kami, menyatakan kasihmu bagi kami. Artinya siapun kami dan bagaimana kami, terimalah kami di hadapanmu ketika kami rindu akan engkau dan engkau akan memulihkan kami. Tuhan yang kami percaya, sesuai dengan janji firmanmu, juga bahwa engkau akan membangun segala runtuhan, segala masalah, persoalan beban, apapun itu penyakit, apapun itu Tuhan, akan dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bapak yang di surga, kami bersyukur buat janji firmanmu dan kami akan terapkan firmanmu di mana kami akan selalu merindukan engkau. Di dalam hidup kami ini Bapak, hamba berdoa, jamah, lawat dan berkati setiap anak-anakmu, biarlah setiap anak-anakmu yang mendengarkan renungan malam hari ini, mereka selalu merindukan Tuhan dan pulihkanlah kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa, mari naikkan segala permohonan saudara dan kita sepakat di hadapan Tuhan, terhadap apa yang saudara rindukan tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar, Allah kita sanggup melakukan mukjizat apapun dan bagaimanapun. Situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup dan dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara, itu sebabnya, datanglah kepada dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada dia dengan iman yang benar, percaya, tiada yang mustahil bagi dia, dan tetap bertekun, berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa dan saudara tetaplah berdoa, ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan. Waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat di sana, dia akan menolong, menyatakan mukjizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pada malam hari ini. Saya rindu kepada saudara untuk berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara. Apapun yang saudara rindu untuk naikkan atau sampaikan kepada Tuhan saat ini, saya rindu agar saudara memulai saat ini, saudara ucapkan-ungkapkan di hadapan Tuhan dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapak di surga, saat ini Tuhan dengarkan seruan anak-anakmu. Bapak dengarkan tangisan anak-anakmu. Apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini? Mereka datang kepada Tuhan, mereka datang berseru kepada Tuhan, mereka datang memohon. Tuhan engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasamu ya Tuhan, nyatakan curahan tanganmu dalam kehidupan anak-anakmu. Legakanlah Tuhan segala kerinduan anak-anakmu. Bapak jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat dan yang sedang memohon kuasamu, menjamah mereka mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tanganmu, jamah mereka, ulurkanlah perhatianmu. Tuhan, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anakmu. Bebaskan anak-anakmu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anakmu saat ini datang kepadamu membawa beban berat. Mereka yakin bahwa hanya Engkau lah Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Mereka juga memohon campur tanganmu atas masalah dan persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan masalah atau persoalan yang sedang mereka hadapi. Bantulah mereka Tuhan dan berilah jalan keluar. Engkaulah Allah yang menolong anak-anakmu bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anakmu sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil. Tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini, masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan menyatakan kuasamu, menyatakan mukjizatmu dalam kehidupan anak-anakmu. Ya Tuhan dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan untuk mengangkat segala beban anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita sangat berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu dia menyembuhkan orang yang sakit, orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan. Hari ini pun dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun dia tetap sanggup melakukan mukjizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjama saudara dan menyembuhkan saudara. Bapak di surga saat ini kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa. Dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini, Bapak yang baik kami kenal engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapak yang baik, engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan. Saat ini Bapak bersama dengan anak-anakmu, kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, engkau Allah yang melakukan mukjizat, engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anakmu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, kiranya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapak. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus, kerjakan mukjizatmu bagi mereka, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Di dalam nama-nama Yesus angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka, ulurkan tanganmu, jamah tubuh yang sakit, ulurkan tanganmu Tuhan, jamah tubuh yang sakit saat ini dan berikan mukjizatmu. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat lagi, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anakmu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus kami percaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mukjizat masih ada, segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anakmu dicabut, dalam nama Yesus, kuasamu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker. Dalam nama Yesus sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anakmu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes, dalam nama Yesus, nyatakan mukjizatmu bagi anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes, dalam nama Yesus nyatakan kuasamu. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mukjizatmu, sembuhkan anak-anakmu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anakmu. Saat ini untuk mereka yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus nyatakan kuasamu dan jamah mereka. Kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus ulurkan tanganmu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung. Nyatakan mukjizatmu Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus, jamah pencernaan anak-anakmu dan berikan kesembuhan bagi mereka. Berikan mukjizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah, hanya engkau Allah yang ajaib, dan Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali yang sedang mengalami kegagalan. Saat ini dalam nama Yesus pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus nyatakan kuasamu, nyatakan mukjizatmu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu saat ini, kami juga berdoa anak-anakmu yang mengalami hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasamu dan netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam-dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, engkau Allah yang berkuasa, engkau Allah yang sanggup, engkau Allah melakukan dan mengerjakan mukjizat dalam kehidupan anak-anakmu. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Haleluya, saudara mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami, mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan, Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara saat ini. Bapak kami yang di surga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, kami mohonkan kesembuhan daripadamu dalam nama Yesus Tuhan, kiranya kami mendapatkan mukjizat Tuhan. Kiranya kami memperoleh kesembuhan dari Tuhan, kiranya Tuhan mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka di dalam tubuh mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada saudara kami yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari ikut bersaksi di hadapan Tuhan, bersaksi kepada anak-anak Tuhan lainnya dengan cara menuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, ceritakan hal bahagia itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara bahwa Allah kita ajaib, dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit, mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak atau siapapun yang sedang mengalami sakit dan keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa dan panjatkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Bapak yang ada di surga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit kiranya sembuhkan, Kalau ada suami yang sakit kiranya disembuhkan, Kalau ada yang istri yang sakit kiranya sembuhkan Tuhan, Kalau ada anak-anak yang sakit, Berikan kesembuhan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, Berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, Sembuhkan keluarga kami yang sakit, Sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapak di surga, Saat ini kami anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Berikan selalu kepada kami kesehatan ya Tuhan. Hanya Tuhan yang memberkati tubuh kami, Memberkati hidup kami, Supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Ijinkanlah kami agar kami tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan, Agar kami selalu diberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, Kami naikkan segala pujian dan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, Terima kasih Bapak, Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara mungkin, Karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan, Ekonomi bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan. Bapak di surga, saat ini kami Tuhan, Hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anakmu di masa sulit ini. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan-Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan, Ekonomi anak-anakmu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, Ekonomi mereka semakin baik, Kebutuhan hidup mereka tercukupi, Kerinduan-kerinduan mereka tercukupi, Bahkan ketika engkau semakin memberkati mereka, Mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika engkau memberkati ekonomi anak-anakmu, Mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, Bagi pelayanan Tuhan di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan, Sehingga mereka mendapatkan jalan keluar, Untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka. Hamba berdoa, Kiranya berkati segala usaha pekerjaan dan bisnis anak-anakmu ya Tuhan, Untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, Berkati bisnis mereka, Berkati pekerjaan mereka, Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, Begitu sulit untuk menjalankan bisnis usaha dan sebagainya, Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anakmu Untuk kemajuan bisnis pekerjaan usaha mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, 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 Saat ini ya Tuhan, Hamba juga berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi mereka anak-anakmu yang pegawai baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anakmu, Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik. Di dalam nama Yesus, Berkati juga para buruh, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan, Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anakmu para buruh, Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapak, Saat ini dalam situasi banyak penyakit dan sulit seperti ini, Mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan berkati para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, Nyatakan mukjizatmu, Nyatakan perkara besar ya Tuhan, Bagi kehidupan para medis, Jaga dan lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksi bahkan saat ini. Apapun yang menjadi profesi anak-anakmu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Yang belum disebutkan di dalam doa ini, Biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan, Dan juga Tuhan mau campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, Karena saat ini keluarga itu yang terpenting. Keharmonisan keluarga adalah suasana surga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita saat ini. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan, Bapak di surga saat ini hamba berdoa bagi keluarga dan anak-anakmu, Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, dan anak-anaknya. Berkati keluarga mereka agar menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang takut Tuhan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Bapak di surga dan dalam nama Tuhan Yesus, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, Segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan di dalam kehidupan saudara, Saya rindu saat ini untuk kita naikkan syukur kita, Naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Saat ini Tuhan kami percaya mukjizatmu terjadi bagi anak-anakmu, Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur atas campur tanganmu, Kami puji dan sembah engkau, kami tinggikan engkau, kami agungkan, Terima kasih atas segala kebaikanmu dan juga atas segala campur tanganmu, Kami puji dan kami sembah hanya kepada Tuhan saja, syukur bagimu. Bapak, syukur bagimu, terima kasih dan kami percaya mukjizat Tuhan telah dikerjakan untuk kami Dan kami percaya mukjizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anakmu, Kami naikkan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga, Itu sebabnya mari kita berdoa bersama-sama kepada Bapak di surga saat ini. Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami tercinta ini, Kami mengasihi bangsa ini, Kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan, Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini, Nyatakan kuasamu dan selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Bangsa ini perlu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, Bagi mereka anak-anakmu yang hidup di dalam bangsa ini, Jadikan menjadi terangmu, Jadikan jadi saksi untuk hamba-hambamu di bangsa ini. Jadikan semuanya menjadi saksi terang Tuhan, Untuk menua jiwa-jiwa pakai semua anak-anakmu, Pakai hamba-hambamu untuk membawa jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan kepada Tuhan, Berkati gerejamu, Berkati organisasi-organisasi gereja, Berkati yayasan-yayasan Kristen, Berkati semuanya ya Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, Dalam nama Yesus berkati gereja-gereja lokal, Baik dari kota sampai ke desa, Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ini kepada Tuhan, Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan. Kami juga berdoa buat pemulihan bangsa kami, Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan, Agar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa sulit ini, Tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong, Agar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Agar kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Dalam nama Yesus berkatilah Tuhan keadaan politik bangsa ini, Ajar semuanya untuk matang berpolitik. Demi kemajuan bangsa dan negara, Kiranya Tuhan campur tangan sehingga segala keegoisan dibisa disingkirkan, Terima kasih Bapak di surga, Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami, Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri Wakil-Wakil Rakyat, Para Gubernur, Para Bupati, Para Camat, Kepala Desa, Lurah, Kepala Lorong, Sampai jajaran terendah, Tuhan berkati semua dalam nama Yesus, Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, Dalam nama Yesus ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, Bagi kemuliaan namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Berkati para pemerintahan kami jamah lawat berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak yang ada di surga, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta, Terpujilah nama Tuhan, Inilah doa kami bagi bangsa ini, Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mukjizatmu bagi kami, Ini doa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, Kami naikkan segala pengaduan kami kepada mu ya Tuhan, Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, Dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami dan tiada yang mustahil bagimu. Bapak, Kami percaya mukjizat Tuhan, Kami percaya kuasa Tuhan, Kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anakmu, Pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan dan dengan penuh iman kami berdoa, Dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saya percaya melalui video ini, Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara sudah dikuatkan dan saya percaya, Saudara diberkati melalui firman Tuhan dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan, Dan saya percaya, Saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, Saudara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami, Bapak kami yang baik, Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, Dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Shalom. Selamat menikmati.